Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahal mana sih sekarang kalau kita bilang jualan online sama jualan offline itu biayanya mahal mana jadi ini video ini dibuat berawal dari ada yang nanya katanya kan sebenarnya kalau saya mulai bisnis mendingan jualan online atau jualan offline katanya gitu saya agak bingung juga jawabnya mau mulai bisnis offline atau online ya saya memang pengalaman lebih banyak di online ya offline nyaris mungkin nyaris nol ya cuman kan sebenarnya jaman now ini offline sama online itu udah terasimilasi sebenarnya udah gak ada bedanya mau offline online itu sama aja artinya bukan sama aja artinya kalau kita mulai bisnis ya harus rambah yang offline pasti rambah online juga tapi yang online belum tentu rambah offline tapi ada fisiknya juga kan sebetulnya jadi sebenarnya sama-sama aja orang yang kalau misalkan ah saya mau jual offline aja ya tetap harus bikin Instagramnya tetap harus bikin WhatsAppnya kan tetap harus apalagi ya mungkin kalau perlu ngiklan jadi sebenarnya basically gak ada bedanya ya sama-sama bisnis sebetulnya cuman perbedaan apa ya entity nya sama aja cuman memang mayoritas yang jualan online gak jualan offline mayoritas ya tapi ada juga yang yang toko online udah gede punya offline storenya jadi jadi ya terasimilasi sebenarnya melebur gitu jadi bukan jadi teman-teman gak harus membuat sekat yang pasti hitam antara putih bahwa offline itu hitam online itu putih atau sebaliknya itu enggak jadi offline online itu melebur kayak gitu ya jadi kalau orang yang nanya mulai dari mana offline atau online ya terserah sebetulnya karena sama-sama dua-duanya harus dijalankan ya teman-teman terima kasih banyak sudah nonton video saya jangan lupa klik subscribe like sama share video ini ke teman-teman yang lain yang mudah-mudahan bisa menyebar kebaikan ini jadi lebih banyak lagi dan buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya cek aja di gandirozaki.com mudah-mudahan bisa memberikan insight baik buat bisnisnya teman-teman dan juga kalau yang tokonya mau dibedah cek di gandirozaki.com insyaallah bisa lu buka blind spotnya tokonya teman-teman nah cuman ada yang menarik pertanyaan beliau itu katanya uang sewa karena kalau mau jualan offline full offline ya harus ada brick and mortar bahasa kreya itu brick and mortar alias ada gerainya ada outletnya itu ada uang sewanya dan iming-imingnya jualan online itu kan kalau jualan online nggak perlu sewa tempat nih kata siapa kalau kita jualan di shopee aja ya admin fee itu ya kita anggap aja uang sewa kan uang sewa plus apa ya plus listingnya ya uang sewa lah ibarat seandaikan ya seandaikan omses 1 miliar nih 1 miliar setahun admin fee nya star plus itu kalau fashion 12% berarti 120 juta per tahun uang di shopee sekarang kalau dibandingkan dengan offline apakah di mall dapet tergantung malnya kalau sekarang-sekarang saya rasa dapet ya 120 juta setahun tuh saya rasa dapet sekarang-sekarang ya apakah pinggir jalan besar dapet Oh belum tentu kalau pinggir besar jalan misalkan di kalau di Bandung yang terkenal dago gitu jalan dago Oh belum tentu kalau di jalan di Jakarta apa ya misalkan di Kemang gitu Oh belum tentu 120 juta dapet jadi intinya jadi ya sama-sama mahal sama-sama murah ya tergantung trafiknya kalau misalkan di Kemang kan orangnya orang elit-elit ya trafiknya trafik berkualitas yang mau makan mau hangout dengan siap mengeluarkan kocek ya wajar mahal kalau kita sewanya di kampung di kampung yang orang lewatnya cuma sedikit dan nggak ada niat untuk beli datang udah capek kerja ya 120 juta ya enggak make sense ya mungkin 10 juta juga dapat jadi gitu jadi buat teman-teman yang masih mengotakkan mengotakkan membu apa ya seperti hitam masih diskret masih diskret atau masih diskret ya 0101 itu apa ya itulah offline-offline online-offline oh enggak jadi ini bisa melebur kayak gitu emm udah sih itu aja video ini mudah-mudahan ada insight ya teman-teman jadi kalau teman-teman berpikir apalagi yang udah jualan online Oh saya enggak mau lanjut jualan di shopee mending uangnya untuk sewa mall aja belum tentu jangan-jangan mallnya sepi Nah jadi sama tetap harus dipertimbangkan bisnis secara fundamentalnya trafiknya apa ada trafik online trafik online offline ya dilihat kualitasnya seperti apa kalau di shopee jelas orang mau belanja kalau di mall jelas orang mau belanja mallnya mau dimana kalau mau kecil yang sepi ya orang datang mau belanja ya tapi sedikit alias kuantitinya sedikit untuk belanja ya begitulah menurut video ini ada insightnya gimana teman-teman eh kalau menyamaratakan admin fee adalah uang sewa mahal mana Nah kalau saya admin fee lebih mahal daripada uang sewa gudang uang sewa gudang saya paling berapa setahun ya setahun berarti lu terakhir bapak ya eh 30 30 jutaan lah setahun jadi jauh lebih murah daripada sewa tempat di shopee sekian aja jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.